Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Presiden Jokowi melantik Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tepat saat Hari Sumpah Pemuda pada Jumat 28 Oktober. Johanis Tanak dilantik langsung oleh Jokowi di Istana Negara pada Jumat pagi. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 103 garis miling P tentang pengangkatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Usai pembacaan Kepres tersebut Johanis Tanak membacakan sumpah jabatan di depan Presiden Jokowi. Seperti terlihat dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden, pelantikan Johanis Tanak dihadiri sejumlah pejabat negara. Antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anu, Ketua KPK Firly Bahuli, Kapoli Jenderalistio Sigit Prabowo, serta para anggota Dewan Pengawas KPK antara lain Albertina H.O., Hariono, dan Syamsuddin Haris. Sebelumnya Komisi 3 DPR memilih Johanis Tanak sebagai calon pimpinan KPK, usai menjalani Fit and Proper Test pada 28 September 2022. Fit and Proper Test itu dilakukan terhadap dua calon yang diserahkan Presiden Jokowi, yakni Nyoman Wara dan Johanis Tanak. Usai Johanis Tanak dan Nyoman saling menyampaikan visi dan misi saat Fit and Proper Test, Komisi 3 DPR melakukan pemilihan melalui voting atau pemungutan suara. Diketahui jumlah suara pada pemilihan tersebut yaitu 53. Hasilnya, Nyoman Wara mendapatkan 14 suara dalam pemilihan, sementara Johanis Tanak mendapatkan 38 suara. Sedangkan satu suara di Komisi 3 dinyatakan tidak sah. DPR lantas mengesahkan Johanis Tanak sebagai capim pengganti ekswakil ketua KPK, Lili Pintauli dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan satu tahun, sidang 2022-2023 pada 20 September lalu. Johanis Tanak menggantikan ekswakil ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, yang sebelumnya mengundurkan diri. Demi Tuhan saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengeruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Kiranya Tuhan menolong saya.